Ada tambahan bahan lagi untuk belajar analisa teknikal Masuk di playlist youtube Untuk honten saya ya Namanya double top, double bottom, triple top, triple bottom Sebetulnya sama aja Dan cara menemukannya juga kalau teman-teman nanti saksikan ini cenderung gampang Dan kalau bisa mengidentifikasi dan menemukan pula ini di Teknikal di chart Maka bukan gak mungkin teman-teman akan mendapatkan Atau menghasilkan profit yang lumayan lebar, gede, besar ya Cek bareng-bareng, cek dari awal sampai akhir Jangan ada yang terlewat Dan simak konfirmasi dari pola ini Dan jangan lupakan juga time frame yang saya pakai Kita cek bareng-bareng Oke kalau teman-teman cek di gambar ini Sekarang ini kelihatannya Kalau teman-teman lihat ya sekilas kayak huruf M Yang sebelahnya huruf W M ini adalah double top Ya sesuai dengan namanya ya Top Ya berarti atas saya selalu ngomong Kalau atas itu selalu ngomong bukit Jadi ada dua bukit Dua puncak disini Yang menghasilkan resisten yang kuat Yang akhirnya memantulin harga kembali ke bawah Jadi naik dulu Membentuk satu puncak Turun sedikit membentuk area neckline ya Area gulu Oh masih gulu Leher ya Leher Terus naik lagi Bentuk puncak yang Yang biasanya mirip-mirip tingginya Terus dibanting turun setelah Menembus garis neckline Atau leher tadi ya Garis leher itu Itu double top Double bottom Bottom tinggal di balik Ya Seperti itu Membentuk lembah Naik sedikit sampai ke area leher tadi Neckline terus turun lagi Membentuk dua lembah ya Dua bottom Terus pentul naik ya Sederhana sekali Dan ini gak susah identifikasinya Kalau yang triple bottom seperti apa Sama aja Gambarnya kurang lebih seperti ini Hanya ditambah jadi tiga puncak atau tiga bukit Terus pantul balik Terus triple bottomnya kebalikannya ya Turun dulu Naik sedikit Turun naik sedikit Terus tembus lagi ke atas Pakai neckline juga Sama Intinya kalau yang double bottom dua Kalau yang triple bottom tiga Yang top juga sama dua sama tiga Sederhana itu Kita lihat ini teorinya Gambarnya kalau di teori itu rapi Tapi kita lihat realitanya di chart seperti apa Ini di BTC ya Time frame nya empat jam Sekali lagi empat jam Jadi kalau teman-teman mau menghasilkan profit yang lebar Cuan yang gede Profit yang besar Ya time frame nya yang semakin besar ya Tapi otomatis kudu sabar Karena gerakannya ya Nggak cuma per menit teman-teman dapatnya profitnya Dapatnya targetnya Jualnya Ya Intinya Harus lebih sabar Nah ini sekilas yang hijau ini adalah double bottom Yang merah ini adalah double top Ya teman-teman bisa lihat disini gambarnya nggak serapi dengan contohnya tadi ya Nih Kelihatan disini membentuk dua lembah Ya Ya Neckline nya di garis hijau ini Ya Turun Mantul Naik lagi mantul Turun mantul Terus dua belas naik Double bottom Itu Secara singkatnya Dan kalau kita geser ke samping lagi Ternyata langsung membentuk Double top Dari gerakan yang naik Atas Pantul turun pantul lagi Naik pantul lagi Akhirnya turun lagi Membentuk uruf M Ya Ini topnya disini Nah Ini gambarannya Nggak susah toh Ini Ini suatu pola yang gampang sebetulnya Untuk diidentifikasi Yang paling penting yaitu Pola ini terjadinya nggak cepat Ya Butuh waktu Kita lihat aja Dari yang Double bottom ini Mulai konfirmasi Membentuk double bottom Sampai kelihatan disini ya Nggak kayak seperti ini 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 baru kelihatan Setelah Kurang lebih dari 16 Desember Sampai dengan 21 Desember 5 hari Hampir seminggu Itu baru pola ininya Terlihat Dan ini juga sama Lebarnya Ya 2-3 Desember Ya Mirip-mirip sekitaran 4 hari 5 hari Dan itu Tapi kalau pola ini terjadi Teman-teman bisa lihat targetnya Misalnya Teman-teman udah tahu Strateginya tadi Selalu beli ketika breakout Di garis ini ya Nah ini di harga Saya ambil titik tertingginya Itu di area 48.800an Untuk BTC Teman-teman bisa jual di atas ini Di area 51.000an Untuk BTC ya Teman-teman dapatkan profit 38% Itu kalau teman-teman di spot market Kita belum membahas Masalah ETF Ya Future-nya spot market Yang bisa dikali 3 Sampai dengan 5 kali Ya 8% itu baru di spot market Belum di ETF Belum di future Yang bisa dikali Hingga 125 kali lipat Nah itu Adalah gambarannya Kalau teman-teman menemukan pola ini Apalagi di time frame besar Maka akan mendapatkan profit yang lebar Ya Sampai dengan Kalau misalnya di future ya tadi 125 kali lipat 4 kali 8% 1000% Ya Itu Gambarannya Turunnya pun sama Kalau gambar ini jelas lebih dalam Jadi otomatis Mungkin profitnya Kalau teman-teman bisa membaca dengan tepat Itu Lebar Ini untuk double top dan bottom Kita lanjut ke yang triple top dan bottom Saya ambil contoh di Shiba Shiba time frame sama 4 jam 4 jam Ini adalah Gambaran dari triple bottom Satu Dua Tiga Jadi ini setelah turun Pantul 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 Naik Itu Dan triple bottom ini biasanya ya Seringnya Jadi belum tentu Terus-terusan Tapi biasanya Target profitnya lebih lebar Contoh Kalau di Shiba ini Ketika nembus trendline Tembus trendline Tembus trendline Sekali lagi Kalau teman-teman ambil contoh Nih Di 2230-an Gita tertingginya di 3400-an Ya Berapa persen tuh 50% Ya sekitar 50% lebih nih Sampai 60% Baru ngomongin spot market loh ya Bandingin sama tadi tuh Double top Double bottom Umumnya triple bottom Kalau nembus Neckline Umumnya Seringnya 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 Lebih lebar targetnya Profitnya Dan ini terjadi Sekali lagi di 4 jam Contohnya di 4 jam ya Tidak terjadi Seketika Utuh proses Cuan segitu lebarnya Sampai dengan 50% Itu prosesnya panjang 26 Januari Sampai dengan 7 Februari Ya Lebih dari Seminggu Itu Gambarannya Double bottom Eh triple bottom Lanjut Kalau yang Triple top Gimana Nah menarik Triple topnya ini Baru aja Terjadi Ini Posisinya Indikasinya Sudah tembus Neckline juga Tapi targetnya Sudah terlampaui Malah 12 Turun lebih jauh Karena memang Mungkin kondisi marketnya Juga gak bagus ya Mendukung Pola penurunan Nah Ini Kelihatan ya Sudah jelas banget 1 2 Dan 3 Triple top Setelah naik Dulu Disini Terus dibanting Turun Des Nah ini Kalau terjadi Ini lebih pendek Posisinya Tapi sekali lagi Kalau pula Double top Double bottom Triple top Triple bottom Terjadi Maka Cuannya Potensinya Enggak kacang-kacangan Dan ini Buktinya Di Shiba Baru aja Terjadi Triple top Mudah-mudahan Turunnya Enggak banyak Ya Kasian Yang di spot Bagi yang Di future Silahkan Untung Dan di ETF Juga ada Versi short Bisa di Di koleksi Itu Gambaran singkatnya Simpel Teman-teman Pelajari aja Coba Identifikasi Decoin Atau token Yang lain Ketika menemukan Pula ini Intinya Ambil posisi Ketika Nembus Biasanya Ketika Nembus ya Breakline Lebih aman Ketika Nembus Neckline Jadi namanya Neckline Baru teman-teman Ambil Posisinya Ketika Nembus Baru Targetnya Cuannya Berjalan Sekali lagi Kudu Sabar Di kula ini Sabar Baru bisa menghasilkan Profit yang lebar Segitu dulu Mudah-mudahan Bermanfaat Salam Coba Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa